Punya HP dengan RAM tinggi memang idaman semua orang. Sejauh ini, ukuran RAM yang terbilang paling tinggi tanpa membuat kantong jebol adalah 8GB. Tapi kendati demikian, tetap saja beberapa brand masih menyuguhkan harga cukup tinggi untuk RAM sebesar ini. Nah, mengapa tidak pakai HP Realme saja? Ada banyak HP Realme yang beredar resmi di Indonesia dan menawarkan RAM 8GB. Bahkan, ada harganya yang cukup terjangkau. Nah, berikut gadget MD telah rangkumkan daftarnya untuk Anda. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Realme 10 Pro 5G ini dirilis secara resmi pada 10 Januari 2023 bersamaan dengan model lainnya yaitu Realme 10 Pro Plus 5G. Berbeda dari saudaranya, Realme 10 Pro 5G ini membawa desain bodi datar tipis dengan ketebalan hanya 8,1 mm saja. Meski begitu, HP ini tetap memiliki tampilan yang cukup menarik terutama di bagian depannya. Layar HP ini memiliki ukuran 6,7 inci dengan panel IPS LCD. Meski tidak menggunakan AMOLED, layar ini tetap terlihat menarik karena ukurannya yang luas. Terlebih lagi didukung oleh bezel tipis di sekelilingnya yang hanya memiliki diameter 1 mm saja. Hal tersebut membuat rasio layar ke bodinya cukup tinggi yaitu 93,67%. Infinix Hot 30 mengusung layar 6,78 inci dengan resolusi Full HD dan tingkat kecerahan 600 nits. Ada dukungan refresh rate 90Hz memberikan pengalaman smooth saat menggulir layar. Infinix Hot 30 diperkuat RAM yang dapat diperbesar hingga 16GB berkat Extended RAM. Fitur ini membuat pengalaman gaming pengguna berjalan tanpa lag. Sementara, untuk urusan multitasking, RAM sebesar ini juga mendukung 18 aplikasi dibuka secara bersamaan. Infinix Hot 30i hadir dengan konfigurasi dual camera 50MP. Pada kemampuan perekaman video, Infinix Hot 30i sanggup merekam pada resolusi 1080p di 30fps. Di bagian kamera selfie, terdapat kamera 5MP yang dirancang dalam desain poni waterdrop notes. Kamera depan HP ini juga sama-sama mendukung perekaman 1080p di 30fps. Untuk dapat menyimpan puluhan game dan aplikasi, tentu dibutuhkan penyimpanan internal yang lega. Inilah fitur yang jarang diperhatikan pada smartphone kelas entry, di mana kebanyakan masih gunakan storage 64GB saja. Namun berbeda dengan Infinix Hot 30i yang menyediakan memori internal berkapasitas 128GB, terlepas berada di harga Rp 1 jutaan. Memori internal tersebut juga disandingkan dengan RAM dengan kapasitas 8GB, tersedia juga fitur ekspansi RAM yang bisa meminjam hingga 8GB dari memori internal. Helio G99 adalah chipset besutan Mediatek untuk kelas harga menengah. Fabrikasinya yang sebesar 6nm membuatnya jadi salah satu dengan efisiensi daya terbaik di antara Helio G series lainnya. Salah satu ponsel yang pertama kali memperkenalkan Helio G99 secara luas adalah Tecno POVA 4 Pro. Kendati hanya mendukung seluler 4G, tapi performa Helio G99 tidak kalah dengan beberapa SOC Dimensity yang sudah mendukung jaringan Fabg. ECO Z7X 5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan ECO Z7 5G. HP ini tidak kalah menarik dari ECO Z7 5G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, ECO Z7 5G di level 3 jutaan, ECO Z7 X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim ECO, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80 Watt. Charger 80 Watt pun ada dalam paket penjualan. Pada Mei 2023, Tecno Mobile meluncurkan HP-HP terbarunya yakni Tecno Chamon 20 Series. Salah satu model yang berada di lini seri ini adalah Tecno Chamon 20 Premier 5G. Tecno Chamon 20 Premier 5G benar-benar terlihat seperti HP premium. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Sebagai model tertinggi di lini serinya, HP ini dibekali memori internal 512 GB. Untuk kelas harganya, tidak ada HP lain yang menawarkan kapasitas sebesar ini. Setidaknya untuk 2023. Sedangkan untuk RAM yang disematkannya memiliki kapasitas 8 GB dengan Extended 8 GB, jadi total HP ini memiliki RAM 16 GB. Oppo A78 5G hadir dengan segudang keunggulan. Sektor kamera, performa, dan layar jadi daya tarik dari HP dengan desain kekinian ini. Oppo A78 5G dipercaya mampu menjawab kebutuhan fotografi dan videografi. Semua berkat hadirnya satu lensa kamera utama 50 megapiksel, serta lensa depth sensor berukuran 2 megapiksel. Kamera utamanya mampu menghasilkan foto berkualitas bagus. Begitu pula dengan kamera depth sensornya. Belum cukup sampai di situ, kamera selfie dari Oppo A78 5G juga akan membuat Anda betah bersuafoto. Oppo A78 5G juga mampu memberikan performa terbaik untuk HP di kelasnya. Dukungan chipset Mediatek Dimensity 700 5G membuat Oppo A78 5G sanggup menjajal beberapa game dengan baik. Pada Mei 2023, Tecno Mobile meluncurkan HP-HP terbarunya yakni Tecno Chamon 20 Series. Salah satu model yang berada di lini seri ini adalah Tecno Chamon 20 Premier 5G. Tecno Chamon 20 Premier 5G benar-benar terlihat seperti HP premium. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Sebagai model tertinggi di lini serinya, HP ini dibekali memori internal 512 GB. Untuk kelas harganya, tidak ada HP lain yang menawarkan kapasitas sebesar ini. Setidaknya untuk 2023. Sedangkan untuk RAM yang disematkannya memiliki kapasitas 8 GB dengan XTD 8 GB, jadi total HP ini memiliki RAM 16 GB. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!